Ini adalah istana Willy Salim Ronon katanya istana ini mencapai harga 20 miliar Ini lo beli beneran? Ya buat lo lah kalo lo mau bro Willy Salim adalah seorang konten kreator sahabat aku yang populer dengan konten-kontennya di sosial media Mulai dari tiktok hingga youtubenya Karena aku jauh-jauh dari Bali dan kita sudah sampai disini guys Jadi aku akan berusaha masuk ke dalam Kita akan lihat seperti apa bagian dalam dari istana ini Langsung aja guys, ikutin aku guys Mudah-mudahan orangnya ada Kita lihat semua dari interiornya Terus barang-barang yang ada di dalam Aksesoris mungkin koleksi-koleksi dari dia ya Willy! Itu ada logo Willy Mart Beneran guys, berarti ini gak salah nih istana dia nih Halo! Wah, pas banget Ini dia Apa kabar? Gila, ini jauh-jauh dari Bali Ini beneran istana lo bro? Keliatannya sih kayak beneran ya Ini lo beli beneran? Ya buat lo lah kalo lo mau bro Gila guys, ini baru baik banget Enggak, enggak enak aja Kesayangan gue nih Tapi ini lo beli hasil dari kerja lo ini? Ya, bisa dibilang seperti itu lah Bukan dari warisan bro? Bukan Ini baru soalnya Ini baru ya? Eh, enggak sebaru itu Pemilik sebelumnya tinggalnya udah lama disini Gue keliling-keliling lah ketemu rumah yang Wah, dari depan kayak istana banget kan? Iya Lihat nih guys, dari luar eksterior itu kayak banyak dekoratif-dekoratif Batu-batu, udah gaya-gaya kayak Eropa-Eropa gitu ya Ini ngomong-ngomong kenapa ditutup-tutup gini bro? Seminggu lalu gue bikin konten disekitalan sini Nah, terus jadi kayak bahan tontonan publik Oh, banyak warga-warga sekitar liatin gitu ya Seratusan orang kemarin bro dari sini Habis dia heboh sih konten-kontennya ya Enggak lah Ini gue mau lihat-lihat ke dalam boleh? Boleh, boleh silahkan Tapi masih agak berantakan, enggak apa-apa ya Ini ada temen-temen, ada Richie disini Ada Richie, hai Ada Richie Nick Ini area apa? Ini area ruangan depan halaman Ini kolam ya? Kolam ya Enggak ada ikannya? Enggak ada bro Bingung nih, isi apa? Isi koi dong Kalau orang kaya isinya koi Ini kenapa dipasangin patung-patung ini ada burung, ada rimau begini Rimau, ada kuda Koleksi mobil lu mana? Enggak ada, gue enggak koleksi mobil Belum ya? Belum Katanya mau beli lambu kemarin Kapan? Enggak ya? By the way kalian wajib like dulu video ini guys ya, subscribe Kita ditinggal sama Willy Salim guys Ini dia Willy Mart yang terkenal kemarin ya Iya, kemarin sempet viral sih ini Dia gila sih guys, dia bikin beneran ya Mini market sendiri di rumah gitu ya Dan dikasih nama Willy Mart ya, pede banget dia pake nama dia sih Ada counter HP segala Agustus ganti tempat ini belum Jadi apa nih? Jadi counter HP Nih guys, bulan depan mau jadi counter HP coba guys Oke loh ya Coba kalian komen guys, di studio kita, di rumah, atau di garasi kita deh Bikin apa guys, yang lain guys, selain counter HP Jangan ikut-ikut, jangan ikut-ikut Gak apa-apa, gak apa-apa Ini unik sih guys, begitu masuk garasi, langsung ketemu sama kolam renang ya Kita ketemu sama kolam mula Ini kolam berapa dalam bro? Kan deh, 1,5 meter doang 1,5 meter, terus dikasih gini jadi gak kelihatan dalamnya loh Ujungnya gak kelihatan dasarnya Banyak yang ngira ini gak ada air ya Tapi aku lihat belakangan ini lagi banyak temen-temen yang datang nyemblung disini ya Banyak ya Bria Ricis Siapa lagi? Baim Baim nyemblung Baim Wong ya Inilah dia guys, the most famous kolam mula in Indonesia ya Kita inti bagian dinding-dindingnya ya Beneran kelihatan mewah banget Dikasih kayak mural-mural 3D gitu nongol ya Dari situ ada gambar bambu, burung ya Itu tuh air mancur harusnya ya Dan ini tinggi banget ya Ini ceilingnya sampai ke lantai berapa bro? Sampai lantai 3,5 Lantai 3,5 guys Itu bener-bener sampai tinggi banget Tapi udah ditutupkan opi jadi gak bocor ya Kontennya sekaligus arsitektur sekaligus hobi semua Semuanya Iya lah Kita lewat mana lagi? Lewat sini boleh Kita masuk ke ruang tengah, yuk Let's go Ini berantakan guys Ini tempat apa bro? Jadi ini ruangannya Nantinya mau dibikin kayak buat menerima tamu Ini ada sementara, ada meja, ada kursi-kursi Itu ada buah-buahan lu ngonten apa bro? Oh kemarin bikin salad buah Ini? Iya Kalau masak bukan gue bro Masak Mami Ayu Mami Ayu Mami Ayu lebih jago dia Mami Ayu masaknya disini Ya disini dia punya panci raksasa guys ternyata guys Biasalah buat Mami Ayu Gila ini sekali masak gini Abis minyak berapa banyak bro? Aduh, mahal dong Kalau masak-masak gini Ini spotnya Mami Ayu ngonten Siapa yang followernya Mami Ayu Coba komen di bawah Ini apaan nih bro? Stock-stock kebutuhan ya? Iya, kebutuhan Wah kalau dia soalnya kontennya Sebenernya rada mirip sama kita ya Kayak keseruan-keseruan gitu ya Iya Banyak challenge, kegiatan-kegiatan Jadi banyak barang akhirnya disini Tempat lu juga ya? Wah, lu belum melihat Gudang gue satu rumah Ini apa bro? Jadi ini tempat Karnaval game namanya Dijadikan gudang sekarang Ini gudang Aku lihat sih kontennya terakhir Dia viral banget katanya Beli seribu iPhone Gitu gila Ini stok-stoknya semua ya Wah ini capit Ini beneran kayak time zone guys Disini guys Besok lihat tinggal bikin biang lala raksasa aja Wah ini yang dateng-dateng nih Tentang tangan-tentang sini ya Oke, Ivan Lat Opisional Taidan Marcel Degen disini bawa berang-berang Iya Bertang Halo, Marcel Degen Ada Sisi-sisi aja deh Harap gue ya Willy saling Oh, Willy saling Dan Dan Yudis Ini gak? Iya, beda paketnya Yudis Guys, kalian tau gak guys? Fakta Ini Willy ini Banyak orang komen Positif, negatif Macem-macem Tapi dia ini termasuk hebat guys Ini? Dia custom ya? Lu custom ya? Dia custom guys Dia buat sendiri nih mainan Iya, tapi sekarang udah banyak yang ngikutin di mall-mall juga banyak ya Tapi emang gue juga dulu terinspirasi dari orang sih Iya, iya, iya Oh, ini tembus tadi pintu yang depan harusnya ya Pintu utama sebenernya disini Oh, jadi kalau ada tamu lewat sini ya Dia keren banget guys, lihat Masuk tangganya dua Split Bisa lewat kanan, bisa lewat kiri Ciri-ciri sebuah istana guys ya Itu pintunya tinggi Ini aku orangnya tinggi Aku tuh tingginya 191 Jangan nanya lagi guys ya Banyak banget bang Yudis tingginya berapa? Gak usah ditanya lagi 191 Biasanya itu kalau ke beberapa tempat mentok Ini lihat guys, ciri-ciri istana tuh Lihat Mungkin gak guys pintunya guys? Tuh Jadi aku disini gak kelihatan tinggi-tinggi banget gitu guys Kita mulai naik ke lantai dua guys Ini ciri-ciri istana guys ya Tangga melingkar pakai karpet Lihat guys Pakai karpet Gak masuk akal Ruang apa nih? Ruang tengah lantai dua lep Lebar banget Dia bikin aquarium sekarang Udah mulai pinter deh ya Ini baru bikin? Pertanyaan dari kombinan sebelumnya Oh keren dia guys Tapi emang mau di isi ikan Ini pemilik sebelumnya ya? Iya Lu masukin predator Ikan apa tuh? Ikan-ikan yang galak-galak Nanti lah ya Ini pokoknya Guntung aja ini nanti di isi airnya Ntar ada kontennya Lu berenang masuk ke dalam Waduh Lu aja lah gue enggak Gak apa-apa lah Dari sini bisa lihat kolam ya? Bisa dong Ini bener ya Tinggi banget ya Makanya disini dikasih tralis ya Kita buka sedikit Nah Tinggi banget ini bener Ini masih bisa lebih tinggi lagi ya? Lu waktu ngambil ini Harga berapa bro? Ya Dua digit lah Dua digit tuh artinya Di atas 10 miliar Iya Kalau bahasanya Willy Dua digit guys Disini bro Tempat gue kerja Yang mana? Gila Ini ruang meeting Ini ruang meeting Ini baru ya Kerja ya dia ya Memang serius Jadi dia kayak konten-konten Banyak juga orang Kadang-kadang ngeremehin Apa sih Willy Itu kontennya gitu Tapi dia nih Lihat nih Profesional Ini tempat meeting Ini lu baru Dekor gak? Ini gue dekor sendiri Oh iya baru dekor ya Sudah sebulanan Nah ini dibuat t-follower lu ya? Iya Ini dari daun guys Dipotong pake cutter Katanya lu bisa bikin Ngelukis juga? Boleh Tapi ntar Ini ya di konten ini ya Boleh dong Tuju gak guys? Kita lukis wajahnya Willy Salim Ntar kita pasang Ini ada parfum filmnya Ini udah Gak usah dipromoin Udah 1M kemarin Kok lu tau loh? Gue kan liat di tiktok Iya Jago ini ya Coba 10 ribu piece Dalam berapa jam Bapak deh Tuh guys Baunya Tapi bau cewek ini Iya Dapet perbatu Dia ngobot banget Dapet ini cuma setahun katanya ya Iya Bagus nih Gue suka Lihat tuh Kalau orang kaya punya mesin uang Mesin uang Di rumah ngitung uang kebanyakan Nih Lihat guys Ciri-ciri di rumah istana nih guys ya Aduh banyak banget ininya Lu gak tau listrik jeglek disini ya Ini apaan bro? Gue ngeliat Bentar deh disini Oh tempat live Lu suka pake kemeja gini ya? Bro Yang XXL bro Ntar gue siapin ya Baju aku tuh begini-begini juga Ntar gue siapin lu yang banyak Banyak banget Nah disini beliknya Tapi Istana Nah bener nih Ciri-ciri seorang youtuber mapan Rumah dengan lift Tapi Gak tau kenapa Lagi gangguan ya Belum maintenance Lu live yang hari bro? Enggak Sebulan Beberapa kali Top paling tinggi jualan live berapa bro? Beberapa ratus juta sih Dalam berapa jam? Gue gak live Gak lama Paling sejam dua jam Berapa ratus juta tuh bisa seratus sama sembilan ratus loh? Bisa seratus Bisa dua ratus Bisa tiga ratus Bisa empat ratus Kita split nih Ada tangga kanan tangga kiri beda tujuan Beda tujuan ini ruang kerja gue juga Ruang kerja Willy lagi banyak banget ya Selamat datang di toko kamera Senjata perangnya seorang Willy Salim guys Kayak gini guys Tim lu ada berapa orang bro? Sepuluh ya Sini toiletnya Ini toilet Lu pernah konten disini? Tentang belum Kalau disini emang gemah loh Luki Tes gemah dulu Tes gemah Luki Halo Halo Sedikit Gemah Gemah ya Ini mewah loh ini guys Lihat guys Ada bathtubnya segitiga guys Kalau bathtub lonceng udah biasa guys Ini apa bro? Buat petapa ini Boker disini guys Showernya bisa lihat pemandangan guys Ada jendela Ngeri diliatin dari luar dong Wih ini apaan nih? Game house kayaknya guys Dia punya segalanya disini Gila disini Tempat apa? Editor-editor? Iya editor-editor Ngedit disini ya Ada tiga orang ngedit Kalau hari biasa rame Ini yang Youtube Oh ini yang buat Youtube Ya ini di bagian TikTok TikTok Oh pake editor juga TikTok ya? Pakai dong Sibuk lu ngonten tiap hari ya? Dua, tiga kali Oh tapi bikin banyak Iya Jadi seminggu tiga kali berapa video pendek tuh? Tujuh sampai sepuluh Oh iya kan cuman pendek-pendek soalnya ya Cuman 30 menit, satu jam, satu jam, satu jam, satu jam Lanjut ya Ini jadwal dia padat banget Enggak pak Enggak pak Duit 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 Oke guys Kita udah liat-liat semua Kalau kalian Coba kasih nilai di bawah ini Istana menurut kalian gimana guys? Coba komen kalian Kurang apa, kurang apa dong Pulis di bawah Pulangnya masih berantakan Kalian pengen liat spot-spot mana yang diperbaiki duluan gitu Oke Inilah dia Aku sudah berhasil masuk ke dalam istana Willy Salim guys Aku kuas Akhirnya udah tau dalamnya kayak gimana guys Semuanya Kalau mau subscribe dia silahkan Udah banyak banget subscribernya, followernya Mending kalian subscribe channel aku aja guys Kita kembalikan lagi Kejar dia lagi Thank you semuanya udah nonton Bye 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 bye